Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat berjumpa kembali Bersama saya Kirno Pemburu Bayaran Dalam perjumpaan siang kali ini Saya mau ajak kawan-kawan semua Sahabat satu hobi Siang kali ini Saya mau ajak kawan-kawan semua Untuk berburu Dalam perburuan kali ini Saya mau ajak kawan-kawan ya Ini di dalam Hutan sebelah saya ini Itu informasinya dari pemilik karet ini tadi Ada Entah Kijang, entah Rusa Berapa kali ketemu Dia nelfon saya tadi Untuk dicek Katanya sering gangguin Batang karet ya Sama tanduknya sering lupa-lupain Kita karet Siang kali ini mau saya cek Ada beradaannya atau tidak Dalam perjumpaan kali ini Ini nanti saya mau sekalian Bikinan Kerau Atau Alat pemanggil Kijang ya Sekalian saya bikin rincian bikinnya Review-nya Sekalian saya review Atau saya praktekkan Di lapangan langsung Ini alat Senapan saya ya Unit saya yang Kemaren Unit saya yang lama ya Ini unit saya yang lama dulu Yang pernah saya review Untuk menembak Pohon pulai besar Ini dalam channel Kirno-Kirno ya Ini pernah saya reviewin Ini menggunakan spesifikasi Laras baja ya UD16 Saya emang sering pakai Laras baja UD16 Alasannya kenapa saya pakai Laras baja UD16 Yang informasi Kata kawan-kawan Oh kok berat sekali Nah kami kan sering Berburu di hutan Aktivis kami Di hutan itu Tidak seperti kayak Buru-buru Nyanggong Belibis Segala macam ya Karena kita Nyanggongnya di atas pohon Jadi sering rentan jatuh Senapanya Jadi kalau Kita menggunakan Laras yang UDnya kecil 16 ke bawah itu Rentan bengkong ya Ini aja kemarin Pernah sempat bengkong Jadi akurasinya Kurang bagus Ini pernah Sudah saya Press lagi Saya lurusin ya Ini senapan saya ini Agak lumayan Boros Kemarin saya setel Di track satunya Awalnya 700 ya Ini kemarin aku Kerasin lagi Perpenahan Palpe yang di dalam Itu Kepada saya tarik Satu Jadi 500 Intinya Di sini Bukan Powernya yang Harus Boros besar ya Tapi kita Gimana Bikin Senapan ini Irit Tapi tetap Powernya Kuat gitu Dan dapat Efes tinggi Ini saya coba Kemarin Untuk akurasinya Masih bagus Dan powernya Alhamdulillah Lumayan bagus Jadi sekarang Untuk track satunya Ini 500 Track 2 nya 700 Dan track 3 nya Ini 1500 Ini ada 3 track Ini Selapan saya yang lama Selapan Monel UD27 Tebal 3mm Laras baja UD16 Dengan Chambernya ini Remington Ini Chambernya Udah agak Rembus kebelakang Ini lagi saya Pesankan Karet Mau saya Romba Ini Biar gak ada Rembusan Sama sekali Kebelakang Sistemnya Mau saya Bikin Seperti Karet Talpenya Brandar Ronggolawi Yang kemarin Saya pernah Saya posting Saya ganti Karetnya Ganti Teplonnya Bukan karet Maksudnya Biar gak ada Rembusan Kebelakang Oke ya Ikuti terus Video kami Perburuan kami Hari ini Mudah-mudahan Hari ini Tidak jong Dan untuk Sahabat Kiramok Berubah Rayaran Yang baru Yang baru Hadir Selamat Datang Dan Jangan lupa Untuk Like Comment Dan share Ke kawan-kawan Oke Untuk Sahabat semua ya Kita gak Lama-lama Kita langsung Berburu ya Kita langsung Cari Lokasi yang Bagus Kita langsung Kerau Mudah-mudahan Bisa ketemu Pijang Agarusannya Yang kita cari Oke Kita langsung Ketik-kapi ya Oke ya Kita langsung Menuju Lokasi yang Ada di depan itu Di sebelah situ Itu adalah Kalitus WKS ya Itu Hutan WKS ya Kalau disini Ada hutan sedikit Ini hutan Musa Mayas Serakat Belum dibuka Ada gitaran 5 sampai 10 hektaran Sisanya ini adalah Kebun karet Semua Sampai ke Pemukimannya Kita masuk Ke hutan ini Informasinya Tadi ada Di Pinggiran Kalitus Ini ya Mudah-mudahan Kita kerau Nanti bisa Dia datang Ke situ Oke ya Kita langsung Ke jalan Kita langsung Ke jalan Lalu ke sana Saya buru hari ini Kita buru ya Kita jarang buru Teman kawan Buru Teman kawan tadi Yang saya ajak Keliatannya siput Jadi Tidak bisa Ikut Perasaan Saya bangsa Sendiri Kemudahan Ini nanti Kita ketemu Kita masuk Ke hutan ini ya Terusnya seru Terusnya 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 Nanti Kita panggil Bisa datang Ini sudah Berapa hari Ini Tidak ada Hujan Panas Nanti Siapa tau Dia yang nyawan Ya Terusnya Halangan saya Ya Terusnya 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 ya ini serut sekali ya setannya lebar selamat menikmati masing-masing banyak balik gamping nah ini kita kalau udah nanti akan masing aja kita tidak bersuara ya takutnya nanti ada bidang atau bisa di sekitar sini masing-masing selamat menikmati 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 Mudah-mudahan nanti kita panggil Bisa datang ya Kita cek Nah ya Ini utah di atas kita ya Cek keliling Mudah-mudahan nanti bisa datang disini Di bawah situ Dan kita bisa menggambar Hijang ya Atau rusa Ini guys ya Sayangnya kita naik pohonnya Agak kecil ini Jadi Kalian tak hati-hati Bergerak padangnya Oke ya kita langsung aja Oke ya guys ya Ini kita udah di atas pohon ini Disiap kerau Ini alat pemanggilnya ya Ini alat pemanggil ini Sangat sederhana ya Ini adalah bekas botol kecap Nah kita potong Nah Potongnya bisa pakai Benang Benang kita balutkan di yang bekas potongan itu Keliling Mutar Terus kita kasih bensin Kita bakar Begitu sudah panas Langsung kita celupkan ke dalam air cup Kita potong Setelah terpotong seperti ini Nah ini kita Tutup Tutup kecap tadi Kita lobangi Seperti itu Kurang lebih seperti itu Bisa pakai besi panas Atau beso yang tajam ya Habis itu kita Cari kolibet ya Kolibet Plastik kolibet itu Kita potong Kita potong ya Nah itu Seukuran itu lah Ini nampak hitam ya Hitam lah itu Nah itu nanti kita Kurang lebih kita Potong dengan seukuran itu Kita bikin sepanjang satu jenggal Habis itu jangan kita potong Jadi kita lipat jadi dua Lipatannya kita masukkan ke dalam botol Nah yang potongannya di luar Seperti ini ya Seperti ini Nah kita nanti Kalau mau kita setel Nah jadi Kita sesuaikan Nanti Bisa kita masukkan lagi Atau kita Kita panjangin Atau kita pendek Seperti itu Seperti itu di dalam Nah ini Karena posisinya di dalam Di atas kayu ya Kita gak bisa Bongkarnya Atau kita itu Kurang lebih seperti itu Nah ini Yang sudah kita setel ya Nanti kalau emang Suaranya belum pas Kita tarik Atau kita masukin lagi Kalau mau bikin ya Kurang lebih suaranya Seperti ini Seperti suara kijang Jantan ya Jadi untuk nyetel suaranya Di dalam ini Ini kan ada Bisa kita pakai sabut Atau kita bisa pakai Daun Yang kering ya Seperti ini dalam Kekuasi daun kering Nah ini Kita padatin ke dalam Atau kita tarik Untuk nyetel suaranya ya Kalau sudah suaranya Pas waktu pas Dipakai plastik tadi Tinggal nyetel depannya Nah jadi sangat sederhana sekali Seperti itu Nah itu untuk Video yang akan datang Nanti kita bikinkan Cara membikin pipitnya Yang pakai bambu ya Kurang lebih seperti itu Kita ikuti terus Kalau kurang pas Nanti kita masukin daun lagi Kalau suaranya terlalu Oke ya Terima kasih telah menonton Cara meniupnya Bisa kita ulang-ulang ya Biasanya lima kali Nanti berhenti Sudah berapa menit Kita tiup lagi Sampai Kicangnya datang Biasanya kalau emang kicangnya Ada sekitaran 50 meteran Dari tempat kita Dia akan cepat datang Tergantung juga Kalau emang kicang itu Udah pernah dikerau Biasanya gak datang Tapi kalau Belum pernah dikerau Itu akan cepat sekali datang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kita kerak terus Sampai Kicangnya datang Terima kasih telah menonton Tapi sayang guys Kondisinya malah mendung Mau kayak menghujan Padahal udah berapa hari ini Kita panas Harusnya kalau kita Ngerau Kita perhatikan Cuaca ya Ini kebetulan tadi Cuacanya panas sekali Ini malah Begitu kita nyampe hutan Kayak mau hujan Tapi kalau kita Ngerau Triknya adalah Misalnya Udah ada kemarau Tidak hujan 7 hari ya Hari itu Panas sekali Panas Panas Nah nanti pas jam-jam Satu Nah kita bisa manjat Kohon kita Ngerau Dimana Nah kita perhatikan Waktu pas Ngerau itu Di segi Terasa itu Dipositifkan ada Kicang ya Entah ada bekas dia makan Atau bekas Tempat dia Tempat dia Tidur ya Atau ada informasi Kicang itu ada di situ Tapi kalau kicang biasanya baru datang Sekarang lagi Susah untuk datang ya Atau kicang itu udah Lari karena dikejar Binatang itu susah ya Tapi kalau dia udah tempat disitu Itu biasanya cepat datang Apalagi Posisinya Kicang Itu pas musim Dia birahi Mau kawin ya Biasanya cepat sekali Kicang itu Datang Karena dipikirnya Lawan jenisnya Atau emang Musuhnya Atau Kicang lain yang mau kawin Biasanya dia mau ikut Imbrung kawin Cari pasangan Oke ya Kita mudah-mudahan Enggak kehijanan Ini anginnya Kewoncang Nah ini Undung ya Ini tanpa Kita agak kehijanan Hijan yang diinformasikan Sekawan tadi Bisa datang Bisa kita ambil gambarnya Karena udah berapa kali Kita cuma dapat Suara Kicang lari Bisa kita nangkap Gambarnya Secara utuh Waktu pas dia Berhenti Mudah-mudahan hari ini Kicang itu Kita nyala sini ya Atau kita panggil datang Kicang lari Chewarming Terima kasih. 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 Kita cek dulu nanti Kalau emang ada waktunya Bisa kita kerau lagi Kita kerau Soalnya saya ini tidak Bawa center ini Kebetulan jamnya sudah Setengah 4 Sudah asar Kita turun dulu Nanti kita cek langsung ke lokasi Kita pindah lokasi Saya mau turun dulu nanti Kalau sudah sampai bawah Kita cek tadi yang lari Itu gijang atau babi Atau monyet Kita masih penasaran ya Kita lihat nanti Oke ya lor Kita sudah di bawah Kita tadi di atas pohon itu Yang tinggi itu Kita sekarang sudah turun Sudah di bawah Kita siap cek Apa yang lari tadi Itu unit saya tadi Sudah siap Ini kita sambil kita turun Kita cek Bekasnya Sama yang lari itu Binatang apa tadi ya Sambil kita Bawa pipitan Anak gijang Ini bisa untuk Mipit anak gijang Bisa juga untuk Bisa juga untuk Bipitan anak rusa Ini bahannya Ini bahannya Sederhana sekali ya Ini kalau untuk Semua sahabat Satu hobi Yang suka berburu Atau suka nyanggong Ini bisa menggunakan ini juga Untuk pipitnya ya Kalau tadi itu namanya Kerawan yang kita pakai Botol kecap tadi Ini namanya pipit Ini bisa digunakan untuk Gijang Atau Anak rusa ya Nanti yang datang Biasanya induknya Atau yang jantan Kalau kita pakai Ini bisa berlaku Untuk gijang Atau rusa Ini juga Untuk bisa Untuk manggil Babi ya Soalnya Kalau Kita pakai Alat pipit ini Asumsi si babi tadi Dikiranya anak gijang ya Jadi Dia mau Memangsanya si babi tadi Jadi kita nyanggong Di atas Menggunakan ini Itu yang datang Biasanya Bisa jadi babi Gijang Atau rusa Nah ini Jadi kalau Sedulur semua Atau kawan Mau bikin Nah ini Cari Bambu yang Bambu suling ya Nah yang ukurannya Segini Kurang lebih Sebesar Jari Kelingking ya Nah Lobangnya Segini Kita potong Kira-kira Ya Satu Jengkal Setengah Nah ini Nah nanti Disini Ini Ini kita sayat Sampai tipis ya Sayat Tipis Sayat tipis Ini ya Sampai tipis ya Kira-kira Kira-kira Seperti ini Nah Ya Ketiatan Ya Nah itu Nanti kita Sininya Kita Lobangi Lobanginya Pesanya Jangan Ditegakkan Jangan tegak Posisinya Tegak Nah jadi 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 posisinya Miring Dari pinggir Nah dari pinggir Kayak gini Masuk ke dalam ya Kanan-kiri Ini kurang lebih Sepanjang yang kita sayat Nah satu jari ya Bikin tipis Bikin tipis Jadi sayat Mereng ya Jangan tegak Jangan tegak lurus Jadi Posisi sayatan Dikoyak disini Disini ya Disini Jadi nyayatnya Jangan dari sini Jangan dari Depannya sini Jadi dari pinggirnya sini Dari sini ke sini Dari sini ke sini ya Tarik ke sini Seret Gunakan pisau Atau cutter yang tipis Nah dan nyayatnya Kira-kira ada Rongga sedikit saja Sebesar rambut Lobangnya nih Ini kan Ngaris tidak kelihatan ya Nah ini kan Nah ini bunyinya seperti ini Bunyinya Seperti Anak rusa Anak gijang sama Seperti ini Ini kotor ya Terus Ini harusnya Di ini Nah jadi Kalau Untuk Dulu semua yang Mau bikin ya Nanti Begitu udah Ada suaranya Untuk nyetel suaranya itu Itu ditipisin Apa Dia kurang tipis Atau apa Jadi ditiup dulu Dari sini Kalau dia suaranya Masih keras Berarti dia masih Kurang tipis Nanti kalau suaranya Sudah dipas Dipasin lagi Kira-kira kayak Suara gijang Atau suara anak rusa Ditiup kayak gini caranya Nah ini Kalau kencang ya Nah seperti itu Kurang lebih Nah itu ya Ini tip dari saya Untuk membuat Bibitan Gijang Atau rusa Atau membuat Kerauan ya Oke lah Untuk Sahabat semua Terjelur semua Kita langsung Cek Lokasi Yang tadi ya Sambil kita cari Siapa tau ketemu Target kita Sambil lihat Yang lari tadi apa ya Oke Langsung kita Cari aja Lalu kita langsung Cek Cek Dinatang yang lari Tadi dinatang apa ya Target kita atau Bukan Cek Kita langsung Cek Jadi dia Suaranya Kesana Suaranya kurang lebih Sambil lagi di situ Disitu Tunggu saya disana Ini agak semak Ini agak semak ya Bisa jadi kejang Tadi Disini Lari Kita cek dulu Biar kita tidak Penasaran Lalu kejang itu ada Kita di sini Lari ke sana Kita cek Tadi suaranya Disini Lari sana Cerak 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 Kalau dari suaranya Empatannya Ini suara Gidang Nah Khususnya kurang lebih Disini Karena tempatnya Agak jauh Dari tempat saya Naik tadi Tidak Lihat Nah Dini Tergini Ternyata Di bawah sini Jurang Loh Ini Seandain Sudia Ada Sendi Datang Di bawah sini Tidak Kelihatan Loh Nah Ternyata Di sini Jurang Tidak Kira-kira Suara Apa tadi Nah Tidak Kurang lebih Tadi Disini Ini Jurang Tidak Kesini Tadi Nah Ini Aturan Tidak Tidak Ngerang Di Gitaran Sini 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 Tidak Tidak Lapa Ya Sini Belum Becaki Atau Bisa Jadi Nanti Bisa Ketemu Di Depan Sini Kita Cek Dulu Ya Bekas Kejang Atau Bekas Den Atang Lari Ini Ada Bekas Kejang Nya Dari Dari Kejang Nya Ini Kejang Rusa Kejang Rusa Lur Tapi Entah Gak Lama Ini Rusa Belum Besar Masih Kurang Lebih Beratnya Kitaran 70 Kilo An Ini Ada Rusanya Disini Ini Yang Lari Tadi Dinata Apa Ada 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 Ayam Hutan Suga Disini Ini Lari Baru Sama Harusnya kita tadi Ngaral di pinggir sini Suaranya larinya Di sini tadi Tapi Sejak barunya belum ada ya Jari tampaknya agak lembut Kira-kira lagi Ini Oh ini berarti babi tadi lho Ini yang lari tadi babi lho Kenapa babi Ini babinya besar Bekas babinya besar Biar pekupang di sini lho Lihat tidur di sini tadi Kalau dilihat sejaknya ya Ini babinya besar sekali lho lho Jadi pekupang di sini dia Ini kalau kita bawa Ntar Ini besok lagi kita bisa sanggung di sini Babinya lho Tempatnya setelah kita pergi sekali Di sini Banyak binatang lain pun mau minum ke sini lho Ada rawa Minum dia minum Dia lari Suara Tanya untuk kita kan Anginnya ke sini tadi Arah angin ke sini Dia lari Larinya ke sana Ada sawit di sana Ada kebun sawit di situ ya Ada kebun sawit di situ ya Selurnya di sini lho Selurnya di sini lho Kita kalau mengerang Besok-besok Selurnya di sini Misalnya tadi kita terlalu jauh Ini ya Tempatnya nih Ranting yang untuk langkringnya Yang untuk Lanjatnya yang susah Ada yang datang guys Ada yang datang guys Ada yang datang Ada yang datang Ada suara Itu sleep रiera Graw 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 Nah ini ada yang lari kayak Berarti yang lari ke K majors Ini çek ya Hmm K majors Di concerns semuanya ada disini, jadi tempat ya strategis untuk ngerap disini harusnya kita coba lagi disini naik, kita panggil dari sini ya kita coba lagi disini lho ya, kita lakukan gara-gara kita tunggu, setengah jam naik batang kita pilih strategis sekali lho tempatnya cuma saya yang tadi salah naik inilah tempat yang strategis untuk ngerauin sebenarnya begitu secara manjat tadi oke, kita nanti manjat disitu kita manjat lagi, ini untuk yang kedua oke, nanti kalau udah sampai atas aku aktifin lagi kameranya dulu ya oke, kita udah di atas pohon ya kita udah siap-siap posisinya sekarang gerimis tempatnya bagus sekali yang ini lho lihat ya, itu dari pandangan kita luas jadi trik kita kalau ngerau tempatnya harus bisa mandang jauh tempat yang terang di bawahnya terus yang tempat kita naik kita kelihatan dari bawah tadi babi, hijang ada disini bekasnya dan tangan juga babi dan tangan juga hijang ya iler ya, kita langsung kerau aja ayah 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 selamat menikmati 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 karena suasananya kemarau dan dan kering banget tetap ada suara kita jalan ini kalau kemarau kemungkinan dia disini disitu ada tempat air minum untuk minum binatang tapi sebelahnya ada air ke depan sana kayaknya ada sungai ini sempurna bagus sekali untuk keburu malam jadi senter bisa jarak jauh kalau emang ada kemungkinan durian kebing bisa langsung kita masuk ini nah hutan ini sekitaran 5 atau 10 hektaran sebagainya diputus-putus potong kebonerang hutan muda ini sangat bagus sekali untuk kemungkinan kalau masih ada rusak dan kejahnya mungkin kawin disini lagi ini terang-tempat lain sudah terang jadi kebun terang-tempat lain terang-tempat lain disini berarti ada banyak dugangnya ada ayam hutannya yang besar itu mantap sekali jadi tadi itu benar-benar salah ambil posisi ambil tempat oke alir ya ini karena kita sudah jauh ini sudah keliling tadi tidak ketemu ini sudah kita di ujung kebun orang ini ternyata di dalam kita tadi muter-muter ya ini tembusnya jauh ini ternyata kita muternya jauh itu WKS itu kita sudah jauh sekali dari tembusan WKS ya ada orang apa orang nyemprot ya oke ler ya oke ler untuk perburuan sore kali ini mungkin kita sudahi dulu karena hubungi sudah sore ya kita tidak membawa senter dan kita ternyata masuk ke hutan sudah jauh itu ada cewek jalan-jalan di bawah situ oke ya oke ya sahabat semua kena pemburu bayaran jangan bosan mengunjungi channel kena pemburu bayaran dan jangan lupa like subscribe share ke kawan-kawannya oke itu lho assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya